Intro Kalau saya cerita mulai kecil sampai dulu pernah Saya beli sepatu aja sampai kakak saya ngutang tuh Sambil nangis tuh saya nangis Nggak ada itu keputusan Waktu itu saya mau seleksi ke Surabaya Intro Halo Juh, lagi dengan saya Dedy Putra, sekarang saya berada di Iki Budi Utama bersama Samp Arif Suyana, Samp Arif Gecek, yang merupakan alumni dari Iki Budi Utama. Nanti kita akan menjam-jam bisa namanya. Silahkan sukses selalu dan semoga bisa menginspirasi dan alumni yang ada. Mungkin ada disampaikan batang-batang kata, batang-batang ya. Batang ini baru, kenyataan kan kenyataan. Buat hati, buat hati, buat hati, buat mahasiswa baru, semangat. Buat agak-agak yang baik, itu kata Samp Arif Gecek, oke? Mari kita lihat sama-sama di sana, oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa dong? Sebelah sini, kayужеkan. Yang anak malam pasti tahu ini Siapa dia Para senior saya luar biasa Saya dengar sampai saya katanya melungu Tapi Kalau saya dulu Kalau kata orang Jawa itu Dilepas pagi Sore pulang sendiri Jadi Kecilnya itu Mohon maaf karena saya dari keluarga yang minus Bahkan kalau makan aja Saya sehari sekali Jadi nunggu saya Makanya alhamdulillah sampai sekarang Keluarga saya seneng puasa Ya mungkin efeknya itu Jadi masaknya tiap suri itu Jadi kebetulan keluarga saya ada 10 Ada 10 Pagi itu gak tahu Tapi alhamdulillah prinsip orang tua saya Nomor 1 ada sekolah Biarpun kami tidak makan Tapi tetap sekolah Karena orang tua saya bilang Daripada saya tinggalin harta Pasti nanti habis Tapi kalau saya tinggalin ilmu Pasti dibawa sampai mati Seperti itu Biasa Makanya saya sangat bersyukur sekali Terutama pada ibu bapak saya Yang Memberi bekal itu Sekolah lah Pokoknya sekolah Kebanyakan hati-hati di Indonesia mungkin Dia sudah merasa puas dengan pencapaiannya sampai sekarang Jadi mereka mungkin udah ada puas di Kalau disini yang paling tinggi Kalau di bidang saya kan timnas Indonesia Biasa Indonesia betul Saya pasti gak pengen diri Sebenarnya juga Saya pernah di 2007 Saya udah masuk timnas Yalasia 2008 2010 Terakhir 2012 Yang dualisme itu Nah itu juga berkat Doa orang tua tadi Orang tua saya Makanya Pada waktu Saya Di karir saya Sewak bola Jadi Emang dibilang sibuk ya sibuk Sebenarnya gak sibuk Orang cuma latihan jam Satu jam setengah lainnya Didur makan Didur makan Seperti itu Tapi Alhamdulillah dengan Adanya Iki Budi Tomo ini Yang memfasilitasi Para atlet Banyak juga hati-hati yang dari lulusan Iki Budi Tomo ini Mempermudah Kita lah Mempermudah kita Golongan kita itu Untuk Melanjutkan Jenjang lebih tinggi Seperti itu Mas Iya Kak Arief Habit tidur udah tau Pasti tanggal 11 Kalau hari ini Pasti ulang tahunnya Arema Iya Selamat tau Selamat ulang tahun Lantuk Arema Yang ke-33 Dan Iki Budi Tomo Mungkin 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 itu aja yang Kalau saya cerita mulai kecil Sampai Dulu pernah Saya Beli sepatu aja Sampai Kakak saya ngutang tuh Sambil nangis tuh Saya nangis Gak ada itu Kebetulan Waktu itu Saya mau seleksi ke Surabaya Jadi Dari situ Saya datang ke orang tua Nangis Orang tua saya nangis Ke kakak saya Kebetulan Waktu itu Yang kerja cuma kakak saya Dibeliin lah Tapi dengan hutang Nanti dulu Padahal Sepatu cuma harganya berapa ya 35 juta Sampai Nangis Sampai Saya sempat Gak latihan waktu itu Karena gak ada sepatu itu Akhirnya Sama pelatih saya Namanya Pak Daus Terus itu dia Pagi-pagi Jam 2 pagi Dia ke rumah Karena mau seleksi ke Surabaya Kan harus berangkat pagi Gak pun ada sepatu Pak Ayo Melok aku aja Pokoknya Itu modal saya Tapi saya punya prinsip Saya pengen Mengangkat Harkat Pertabat keluarga saya Terutama ibu saya Terutama ibu saya Terima kasih telah menonton